sebuah lahan atau tanah yang tandus tidak akan mungkin menghasilkan tanaman yang bagus seperti itulah kalimat yang saya dapatkan sahabat Tani oke disini saya sembari durasi berjalan ya saya akan memperlihatkan setiap perkembangan daripada kebun yang pernah saya bagikan terkait lahan yang tidak subur ya sebagian tandus teman-teman dan ini adalah bukti bahwasannya tidak menutup kemungkinan lahan yang tandus lahan yang tidak begitu bagus tidak menutup kemungkinan bisa membuat tanaman menjadi bagus sebaliknya teman-teman ya menurut saya sebaliknya lahan yang subur pun bisa menjadi tandus teman-teman jadi menurut saya kembali lagi kepada diri kita ya cara kita menyikapi ataupun merawat lahan ya jadi menurut saya teman-teman semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya disini saya informasikan teman-teman Alhamdulillah untuk saya pribadi terkait saya merawat perkebunan kopi ya menekuni usaha perkebunan kopi khususnya Alhamdulillah saya tidak pernah memiliki ya atau berawal dari lahan yang subur semua kebun yang saya rawat itu berawal dari lahan yang tidak subur ya bisa dikatakan kebun tua dan ini perkembangannya ya cukup lumayan dan ini pernah saya bagikan pernah yang saya katakan bahwasannya saya dalam melakukan pembersihan rumput ya saya koret lalu saya lakukan pelubangan penggemburan ya nah ini perkembangannya ini sekitar 3 bulan ya proses pembersihan rumput ya dari saya memegang kebun ini awalnya kuning teman-teman tunas pun tidak mau keluar ya ranting-ranting dan Alhamdulillah untuk saat ini saya bisa bandingkan atau saya bisa merasa cukup mengimbangi ya daripada area sekitar tetangga yang kebunnya dipupuk ya tentunya dengan seperti ini teman-teman salah satu menurut saya ya bukti bahwasannya lahan itu itu tergantung kita ya teman-teman cara menyikapinya lahan yang tandus itu pun bisa menghasilkan tanaman yang bagus ketika kita ingin atau mau mengupayakan ya walaupun jujur saya akui teman-teman prosesnya cukup lumayan ya karena lahan memang pokok utama ya poin utama dasar daripada tanaman kita agar pertumbuhannya baik ya oke sahabat tani disini saya bukan bermaksud untuk mengajari akan tetapi disini saya coba memberikan ataupun memberikan memberikan motivasi ya untuk khususnya petani kopi yang memiliki lahan yang sama ya yang tidak begitu subur kebun tua ya ini bekas tanaman karet ya teman-teman dulunya kebun kopi tanami karet karetnya tidak hasil ditebang lagi karetnya sehingga rusak ini perkembangannya teman-teman bisa lihat sendiri tanahnya pun merah oke buat teman-teman seperti apa cara saya ya itu tadi teman-teman saya lakukan pelobangan penggemburan ya peremajaan ranting intinya kita harus fokus teman-teman dalam merawatnya merawat lahan yang kurang subur ini disini seperti yang pernah saya katakan akan setelah nanti setelah selesai proses pelobangan pembersihan rumput saya akan coba taburi kueh kambing dan saya akan coba kembali lakukan sedikit pengalaman yang pernah saya miliki terkait bagaimana cara pemberian kueh kambing fermentasi di lahan ya saya biasa memang saya lakukan penyemprotan dengan M4 ya ini pun akan saya lakukan nanti di area lubang ini perkembangannya teman-teman cukup lumayan jadi buat teman-teman sekali lagi sebagai motivasi jangan pernah lemah dalam merawat lahan yang kurang baik tidak menutup kemungkinan tanaman pun akan menghasilkan tanaman yang baik jika kita memang mau mengupayakan benar-benar mengupayakan teman-teman oke sahabat tani untuk videonya mungkin sampai sini dulu ya saya akan selalu bagikan nanti perkembangannya seperti apa ya dan mudah-mudahan saya pun akan coba nanti tunjukkan cara pemberian kueh kambing dan yang lain ya mudah-mudahan bermanfaat ataupun bisa kita saling menambah wawasan ya teman-teman di sini juga saya sebagai petani kopi benar-benar terbatas dari modal biaya tentunya saya pun sangat-sangat kekurangan ya hanya bermodalkan tekat dan pengalaman yang pernah saya jalani selama kurang lebih 20 tahun menjalani berkebun kopi yang diawali atau berawal dari lahan-lahan yang kurang bagus teman-teman oke nah ini lahannya teman-teman ya bisa teman-teman lihat mudah-mudahan nanti akan berkembang atau pertumbuhannya untuk tanamannya lebih baik nah tanahnya merah oke tanah yang subur pun bisa menjadi tandus ya teman-teman tergantung kita mengelolanya oke teman-teman untuk ke videonya sampai sini dulu salam satu tani tetap semangat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih